Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... yang dianggap memiliki kepekaan merasakan getaran di bawah tanah sebelum gempa terjadi. Walau demikian, hingga saat ini ilmuwan belum menemukan cara untuk memanfaatkan hewan sebagai pendeteksi gempa. Lalu, pertanda alam apa saja yang dipercaya menjadi ciri akan terjadi gempa bumi. Munculnya Ikan Orvis ke permukaan Ikan Orvis adalah ikan laut dalam yang langka. Masyarakat Jepang percaya naiknya Ikan Orvis ke permukaan menjadi pertanda akan terjadinya gempa bumi. Masyarakat Jepang bahkan menamai ikan ini sebagai utusan dari Istana Raja Naga, mengisyaratkan kaitannya dengan bencana alam di masa lalu. Ketika gempa bumi, sembilan skerarister, dan tsunami melanda timur laut Jepang Maret 2011 lalu, sebelumnya ditemukan Ikan Orvis lebih kurang 10 ekor terdampar di sepanjang garis pantai pada tahun 2010 akhir. Hiroyuki Motomura, seorang profesor ikhtiologi di Kagoshima University, tidak begitu percaya dengan teori tradisional ini. Ia hanya menyebut jika ikan ini cenderung naik ke permukaan ketika kondisi fisik mereka sedang buruk. Menurutnya, tidak ada bukti ilmiah tentang hubungan Ikan Orvis dengan aktivitas seismik, jadi orang-orang tidak perlu khawatir. Munculnya Awan Gempa Penelitian ilmiah tentang hubungan awan dengan gempa dilakukan oleh ahli kimia California, Zhong Hao So. Ia membuat perkiraan gempa bumi berdasarkan pola-pola awan hasil pencitraan oleh satelit. Tekanan dan gesekan dari tanah dapat menguapkan air jauh sebelum gempa bumi terjadi. Pendapat Zhou, awan yang terbentuk akibat mekanisme ini memiliki bentuk yang amat berbeda dengan awan-awan pada umumnya. Beberapa gempa yang terjadi antara tahun 1993 sampai 2006 dikaitkan dengan munculnya formasi awan ini sebagai tanda-tanda. Di Jepang, tepatnya di Kobe, 8 hari sebelum terjadi gempa dasyat pada tahun 1995 ditandai dengan kemunculan awan seperti itu. Awan serupa juga muncul sehari sebelum terjadinya gempa di Kagoshima tahun 1993. Gempa di Nigata tahun 2004 terjadi cuma 4 jam setelah kemunculan awan aneh seperti itu. Hal yang sama juga terjadi di Yogyakarta pada tahun 2006. Awan seperti itu muncul pada tanggal 3 Mei 2006, tepat beberapa minggu sebelum gempa dasyat mengguncang Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006. Walau demikian, teori ini belum bisa diterima secara ilmiah. Beberapa pendapat menyatakan bahwa hal tersebut hanyalah merupakan kebetulan. Cahaya gempa Selain awan gempa, para ahli percaya tentang adanya cahaya gempa. Salah satu penelitian yang pernah dilakukan terkait cahaya gempa adalah Prof. Troy Sinbrood dari Rogers University, New Jersey, seperti dimuat BBC 2014 lalu. Cahaya gempa bumi teramati seperti api pendek berwarna biru yang muncul dari dalam tanah, seperti obor cahaya yang mengambang ke udara, atau garpu cahaya besar yang terlihat seperti petir melesat dari dalam tanah ke udara. Cahaya ini pernah muncul sesaat sebelum gempa besar mengguncang China dan Italia. Demikian halnya video bola cahaya yang terkait gempa Fukushima Jepang dan L'Aquila di Italia menyebar luas di dunia maya. Kisah tentang cahaya gempa sudah tercatat selama 300 tahun terakhir, namun seringkali ditepis para ilmuwan, sebaliknya memancing para penggemar UFO. Lagi-lagi hal ini masih menjadi misteri apakah kelihatan cahaya tersebut benar-benar pertanda yang selalu hadir pada setiap akan terjadi gempa besar. Perilaku aneh hewan Ciri lain gempa yang banyak disebut adalah kelakuan hewan yang akrab dengan manusia. Pada tahun 2008, sebuah gempa bumi besar melanda wilayah Sichuan, China. Beberapa hari sebelum terjadi gempa yang menelan ribuan korban jiwa itu, ribuan katak melompat keluar dari tempat persembunyian mereka dan memenuhi jalan. Gabriel Berbrick dari University Duisburg-Essen, Jerman, juga pernah melakukan penelitian tentang semut dan gempa bumi. Saat menjelaskan hasil kajiannya di pertemuan tahunan European Geoscience Union di Vienna, Austria, Berbrick menjelaskan perubahan perilaku semut sebelum gempa bumi diduga ada kaitannya dengan reseptor yang mereka miliki. Perubahan perilaku ini juga dikaitkan dengan berubahnya emisi gas atau medan magnet bumi yang terjadi di habitat semut ketika gempa terjadi. Demikian halnya dalam sejarah Helike, kota di Yunani kuno, ketika gempa akan terjadi pada musim dingin di tahun 373 sebelum masehi, tikus, martin, atau hewan semacam tupai, ular, kelabang, kumbang, dan hewan lainnya meninggalkan kota itu. Demikian ditulis oleh penulis Romawi Aelianus. Tetapi lagi-lagi hal ini belum bisa diterima secara ilmiah dan lebih kepada kepercayaan masyarakat. Terima kasih telah menonton!